Dan kalian tau si Didi bilang apa? Jangan kau bilang sama dia kalo dia udah umur 18 tahun ya Karena setau dia, dia masih berusia 14 tahun Nah mendengar jawaban Didi ya, Rod mikir loh kok aneh Aku loh tau dia lahir kapan, harus cakap 18 tahun, kenapa aku kurang 4 tahun ini? Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wajah jadi di malam minggu ini aku akan kembali ngebahas kasus kriminal yang sempat heboh di New Orleans pada tahun 2015 wak Yaitu kisah yang bisa dibilang miris, memalukan, menyedihkan juga Tentang seorang anak bernama Gypsy Rose Blanchard dan ibunya yang bernama Didi Blanchard Yang sudah selama bertahun-tahun berhasil menipu satu negara karena penyakit yang sudah diderita sama anaknya Sampai akhirnya karena satu kejadian mencengangkan kebohongan pasangan ibu dan anak ini pun terungkap Yang akhirnya membuat seluruh kota pun menjadi heboh dan tidak percaya Dan tapi sebelumnya ya wak ya aku mau kasih tau karena pas kali hari ini tanggal 11 Desember Besok pas kali momennya dengan tanggal cantik 12-12 ya kan Aku udah siap-siap nih buat check outin semua belanjaan yang udah aku keep dari kapan tau Buat belanja anti jebol dimana lagi kalau bukan di Harbo Bolnas 12-12 dari Bukalapak Kenapa? Karena wak dengan belanja di Harbo Bolnas 12-12 Bukalapak Kalian bisa nikmatin gratis ongkir sepuasnya untuk semua produk dambahan kalian Entah itu fashion, gadget, hobi dan koleksi, otomotif, masih banyak lagi So buat kalian yang gak mau ketinggalan promo menarik Harbo Bolnas dari Bukalapak Jangan sampai ketinggalan wak Cus langsung ke Bukalapak sekarang Pilih semua produk yang kalian inginkan dan yang belum download aplikasi Bukalapak Ketinggalan kali langsung download dari sekarang wak Masih ada waktu ya Linknya ada di description box di bawah wak Selamat berbelanja, selamat memilih-milih Terima kasih banyak Bukalapak Ayo kita langsung masukkan lagi bareng-bareng ini ya kan Siap-siap besok check out Nah sekarang udah selesai pilih-pilih ya kan Barulah kita masuk ke kisahnya check it out Oke wak jadi Gypsy Rose ini adalah seorang gadis yang menderita banyak sekali penyakit Di antaranya leukemia, asma akut, multiple sclerosis atau MS Dan menurut ibunya wak dia memiliki kapasitas mental seperti anak berusia 7 tahun Walaupun secara usia dia jauh lebih tua dari anak usia 7 tahun Dan selama sakit si Gypsy ini harus selalu berada di kursi roda wak Dan Gypsy juga harus selalu menggunakan selang makanan dari perutnya tuh wak untuk bisa makan sehari-hari Tiap malam Gypsy ini harus tidur dengan menggunakan oksigen Dan gak cuma itu aja wak ada beberapa kondisi kronis lain yang dialami oleh Gypsy yang dilaporkan oleh ibunya Nah karena keprihatinan Gypsy inilah yang akhirnya membuat Gypsy ini selalu diundang di banyak wawancara berita Sampai-sampai si Gypsy ini pernah wak diwawancarai sama dokter Phil Dan kemudian ada juga film dokumenter di HBO untuk mereka wak yang berjudul Mommy, Dad, Andy Rose Nah ibunya si Gypsy ini wak bernama Didi Blanchard Nama aslinya adalah Claudine wak Dan dulu selama dia ini tumbuh dewasa keluarganya selalu mengatakan bahwa Didi ini tumbuh menjadi anak yang agak sedikit bandel gitu Dia suka mencuri walaupun memang mencuri kecil-kecilan tapi tetap aja mencuri ya kan Dan sering berbohong dan dia juga dikenal orang yang selalu manipulatif Di beberapa titik di awal kehidupannya si Didi wak dia ini pernah bekerja sebagai asisten perawat Oleh karena itu ketika ibu Didi sakit ya Didi lah ya kan yang merawat mamanya Dan tidak lama setelah dirawat sama si Didi wak ibunya Didi ini pun meninggal dunia Tapi wak belakangan baru keluarganya si Didi ini merasa curiga Mereka berpikir sepertinya Didi lah yang bertanggung jawab atas kematian ibu mereka Entah kenapa alasannya tapi yang jelas mereka percaya bahwa Didi lah yang sudah meracuni ibu mereka Dan mereka baru mengetahuinya ternyata Didi juga sering tidak memberikan ibunya makanan yang cukup selama sakit itu Tapi itu hanya kecurigaan mereka aja wak dan mereka tidak punya cukup bukti banyak nih Untuk bisa mengungkapkan bahwa Didi lah yang memang menjadi penyebab kematian mamanya Tapi yang jelas sejak saat itu kecurigaan soal si Didi ini udah ada di mata keluarganya ya Dan ketika Didi ini beranjak usia 24 tahun wak dia akhirnya hamil nih oleh pria bernama Rot Yang masih berusia 17 tahun si Rot ini lebih muda dari dia Dan setelah itu barulah Rot dan Didi ini memutuskan untuk menikah Jadi memang Didi hamil duluan wak Lalu Didi melahirkan lah baik pertama perempuannya yang bernama Gypsy Rose Sebenarnya gak lama sebelum kelahirannya Gypsy Rot sama Didi ini udah duluan memutuskan untuk bercerai wak Jadi bisa dibilang pernikahan mereka ini tidak bertahan lama Dan juga Gypsy lahir tanpa ditemani ayah di sampingnya Dan setelah si Gypsy ini lahir Didi pun membawa Gypsy pindah ke rumah ayahnya Didi dan ibu tirinya untuk bisa tinggal disana Dan ketika si Gypsy ini menginjak usia 3 bulan wak pada saat itulah Didi melihat sepertinya Gypsy anaknya ini menderita sleep apnea Sleep apnea tuh macam gangguan pernafasan pada bayi gitu wak Dan Didi pun akhirnya membawalah Gypsy ke rumah sakit dan Gypsy dirawat disana Dan semenjak hari itu wak Gypsy jadi sering dibawa dan menginap di rumah sakit Sampai usia si Gypsy ini udah lumayan besar gitu wak Tapi masalahnya wak selama si Gypsy ini dirawat disana Para dokter perawat menyimpulkan bahwa Gypsy ini gak kenapa-kenapa Dia tidak memiliki kondisi sleep apnea sama sekali Bebe aja anak dia ini Tapi Didi tetap kekeh wak meyakinkan para pegawai rumah sakit bahwa Ada sesuatu yang salah kok sama anak saya ini bapak ibu Katanya gitu Dan alasannya si Didi ini membawa anaknya ke rumah sakit itu selalu gara-gara hal sepele gitu wak Terkesan kayak lebay kali gitu loh Kayak pernah waktu itu ya si Gypsy ini masih usia 7 tahun kan Dia lagi dibonceng pake sepeda motor sama kakeknya bapaknya si Didi Terus mereka kecelakaan kecil gitu terus rempet Jatuh Gypsy mengalami luka lecet pada lututnya Nah nengok anaknya kayak gitu heboh si Didi ini Dia langsung mabawa ke rumah sakit kan Dan dia bilang ke rumah sakit kalau anaknya itu membutuhkan beberapa operasi untuk bisa mengobati si Gypsy Tinggal kok kasih obat merah kok yang saplaskan bu selesai Ini enggak wak Didi mengatakan kalau pasti ada beberapa kerusakan parah nih yang terjadi di lutut anak saya Cepat operasi cepat 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 Nah sejak saat itulah Gypsy mulai menjadi memakai kursi roda Dan bahkan wak kursi roda itu dia dapatkan pada saat Didi ini berbelas kasih Mengibah gitu lah kepada orang-orang Dia bilang kalau Gypsy anaknya sangat betul membutuhkan kursi roda Kalau gak pake kursi roda dia gak bisa jalan Orang pun kesian lah denger dia kan Wih kasihan ya gadis kecil gak bisa jalan Mamaknya gak ada duit buat beli kursi roda Itu iya dibelikan Dah lah sejak saat itulah makanya Gypsy mulai memakai kursi roda Dan tidak lama kemudian wak Gypsy pun berhenti sekolah Karena penyakitnya yang sangat parah itu Sehingga dianggap dia ini tidak bisa pergi ke sekolah seperti biasa Dan supaya tidak ketinggalan pelajaran wak Gypsy ini pun di homeschoolingkan lah oleh mamaknya Berkara lutut lecet dikit tuh aja kan Ke sekolah Aduh ya Allah Nah karena pada saat itu Didi sama Gypsy ini masih tinggal bersama ayah dan ibu tirinya si Didi Sesekali memanglah kan Didi ini lah yang membuatkan makanan untuk orang rumah untuk ibu tirinya Terus pernah wak pada suatu hari ibu tiri Didi ini mulai sakit parah Tiba-tiba padahal ibunya ini terkenal paling sehat lah gitu Setelah dia menyantap makanan buatannya si Didi Nah dari sinilah kemudian keluarga kembali menjadi makin curiga sama Didi Karena ketika Didi ini tidak memasak untuk ibu tirinya ya ibunya bebek aja Tapi tiap kali Didi yang memasak untuk ibu tirinya ibu tirinya langsung jatuh sakit Sebelumnya mereka juga punya kecurigaan kan sama Didi Didi lah yang sudah meracuni ibu kandung pertama tuh Dan ternyata wak kecurigaan mereka selama ini betul Kepergok si Didi ini ternyata dialah yang sudah meracuni ibu tiri mereka dengan sejenis racun mematikan Cuma mungkin karena kadar racunnya ini kurang atau racun itu berubah jadi lemah Karena kandungan abu-bumbu masakan jadi untung lah gak menghilangkan nyawa si ibu tiri itu Tapi tetap dibuatnya jadi sakit parah lah gitu Nah setelah ketahuan ini Didi pun langsung lah dikonfrontasi nih sama keluarga-keluarganya Dan pada saat itu Didi tidak mengakui perbuatannya wak dan tetap mengelak Padahal mereka udah tengok itu ha Akhirnya untuk menjaga keluarganya ayahnya Didi ini pun langsung lah mengusir si Didi untuk keluar dari rumah mereka Akhirnya Didi sama Gypsy pun pindahlah ke sebuah kota yang namanya kota Slidel Di New Orleans juga wak Dan betul aja begitu Didi sama Gypsy ini pindah ke Slidel itu saat itulah kesehatan ibu tirinya kembali normal Makan apa aja gak kenapa-napa Nah pada saat itu memang keluarganya si Didi tidak melaporkan hal ini kepada kepolisian karena mungkin gak tega kali ya Karena kan pelaku masih keluarga mereka sendiri gitu kan apalagi punya anak yang sakit itu Nanti siapa yang ngurus gitu lah mungkin-mungkin Nah terus wak setelah si Gypsy dan Didi ini pindah ke Slidel New Orleans Mereka tinggal di perumahan umum biasa dan Didi yang pada saat itu tidak bekerja Dia tetap bisa wak membayar tagihan rumah dari pembayaran tunjangan anak dari Roth Sekitar 1200 dolar per bulan dan juga bantuan publik wak Karena memang Didi ini tetap masih selalu mengeluhkan kondisi medis putrinya Selama tinggal di sana juga Didi dan Gypsy selalu menghabiskan sebagian besar waktu mereka Untuk mengunjungi berbagai macam klinik spesialis dan rumah sakit anak-anak di New Orleans Untuk bisa mencari pengobatan penyakit yang diderita sama si Gypsy Dan sekarang udah berubah pula wah yang awalnya karena lutut gak bisa jalan aja ya kan Didi sekarang mulai ngeklaim kalau anaknya ini butuh pengobatan khusus Karena Gypsy memiliki masalah pendengaran, masalah penglihatan Dan juga sering menderita kejang-kejang berulang dalam sebulan Dan rumah sakit yang didatangi sama si Didi pun percaya-percaya aja Mereka kasih lah obat-obat anti kejang sama si Gypsy Gypsy juga mendapatkan perawatan juga Mereka juga membantu pendengarannya dengan memasang macam alat bantu pendengaran tuh lah Yang disumbat di telinga tuh ha Dan Gypsy ini juga diberikan kacamata tebal wak untuk apa penglihatannya Dan dari semua yang sudah dikatakan sama si Didi Dia percaya dan mengatakan kepada semua orang yang dia jumpai bahwa Si Gypsy ini menderita multiple sclerosis atau MS MS ini penyakit yang mengakibatkan kerusakan saraf wak yang bisa mengganggu komunikasi antar otak sama tubuhnya Dan memang gejala MS ini sama kayak yang dirasakan Gypsy Tungkai mati rasa, sulit berjalan, dan mengalami gangguan pendengaran dan penglihatan Memang itu gejalanya Dan biar kalian tau nih wak ya si Gypsy selama bertahun-tahun lamanya sudah menjalani beberapa operasi Untuk berbagai penyakit yang dikatakan mamanya Karena selama waktu itu Didi tuh memang sering wak bawa si Gypsy ke ruang Saya gawat darurat ke UGD Untuk lagi-lagi hal kecil apapun yang dilakukan si Gypsy Betul-betul masalah sepele wak Emosi aku Kayak Gypsy ini pernah makan permen Cuma makan permen aja Didi langsung bawa Gypsy itu ke UGD Dan itu tiap hari Jadi udah kayak rutinitas sehari-hari si Gypsy sama mamanya ini Sehari-hari kau kemana? Ke rumah sakit Maaf wak ya aku kesal Dane wak ya Dane Kemudian pada tahun 2005 wak Badai Katrina memang melanda nih wilayahnya Didi dan Gypsy Mereka berdua pun turut menjadi orang yang merasakan kehilangan segalanya Tempat tinggal mereka betul-betul lancur Memang parah kali Badai Katrina waktu itu wak Dan dari peristiwa ini Didi pun mengatakan bahwa Semua catatan medis Gypsy termasuk akta kelahirannya udah hilang tak kemana Dan akhirnya mereka tinggal lah di penampungan khusus Yang memang menampung mereka-mereka yang berkebutuhan khusus juga Termasuk Gypsy Dan kemudian seorang dokter yang melihat keadaannya Gypsy Wak langsung lah aduh kasihan ya anak ini Bu ibu gak bisa nih taruh dia disini Saya sarankan ibu bawa Gypsy pindah ke Missouri aja lah ya Karena disana ada spesialis dan semacamnya yang memang dibutuhkan oleh anak ibu Kata dokter ini Nah baiklah dokter kami akan pindah ke Missouri Dah akhirnya keibat rekomendasi dari dokter di penampungan itu Pindahlah lagi mereka ke Missouri Ya Dan setelah tinggal di Missouri tepatnya pada tahun 2008 Karena memang simpati publik yang didapatkan oleh si Gypsy Makin menarik perhatian media lah kan Dikarenakan pemberitaan Oh ada ibu tunggal Dan anaknya yang memiliki begitu macam penyakit yang berbeda Mereka kehilangan semuanya Segalanya di Katrina Dibari Katrina maksudnya Sekarang mereka pindah ke Missouri untuk bisa memulai kehidupan baru lagi Heboh tuh Inilah yang akhirnya menarik perhatian Habitat of Humanity disana wak Untuk mendirikan mereka sebuah rumah kecil Dan di rumah ini wak disediakan trek untuk jalannya kursi roda si Gypsy Dilengkapi juga dengan bak mandi air panas Wak lengkap lah pokok dikasih rumah mereka Dan selain itu juga ada wak banyak badan amal yang turut membantu mereka Seperti mereka mendapatkan fasilitas penerbangan gratis di berbagai pertemuan dengan dokter-dokter mereka Perjalanan gratis ke World Disney Tiket gratis nonton konser Miranda Lambert Wah bahkan Miranda Lambert ini pun ikut menyumblakan sejumlah uang kepada Gypsy dan Didi Mereka semua membantu Gypsy karena ya prihatin lah dengan gadis kecil ini kan Karena semua orang yang membantu mereka ini menunjukkan cinta mereka kepada mereka berdua pastinya Kalian nengok itu pasti gak tiga lah Nah sementara itu Rod Masih ingat kalian kan Ayahnya si Gypsy setelah mengetahui kabar putrinya Dia pun mencoba lah dan berusaha ingin bertemu dengan anaknya ini Aduh kasian anakku sakit Ternyata diurus sama si Didi sendiri aja Dia pun akhirnya selalu wak menelpon Gypsy Dari waktu ke waktu dan mencoba berbicara dengan si Gypsy Rod selalu mengirimkan hadiah juga untuk Gypsy Tapi dikacangin Didi disini malah menghalangi semua usahanya Rod wak Didi tidak ingin hubungan antara Gypsy dan Rod terjadi Ada satu contoh nih ya ketika si Rod ini menelpon ke Gypsy Untuk mengucapkan ulang tahun Gypsy yang ke-18 Dia bilang Di biarkanlah aku bicara bentar sama Gypsy Aku cuma mau mengucapkan selamat ulang tahun ke-18 buat Gypsy aja Dan kalian tau si Didi bilang apa? Jangan kau bilang sama dia kalau dia udah umur 18 tahun ya Karena setau dia dia masih berusia 14 tahun Nah mendengar jawaban Didi ya Rod mikir loh kok aneh Aku loh tau dia lahir kapan harusnya ke-18 tahun Kenapa aku kurang 4 tahun ini? Pokoknya jangan kau bilang sama dia kalau dia udah 18 tahun Dia taunya dia masih berusia 14 tahun Kami lagi merayakan ulang tahun yang ke-14 tahun ya Akhirnya karena memang Rod tetap ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk anaknya ini Ya Rod pun terpaksalah mengikuti perintahnya Didi Dan by the way juga aneh biar kalian tau Karena Rod ini tidak tinggal bersama mereka kan Didi ini selalu memberitahu kepada tetangganya Dan juga Gypsy anaknya bahwa Rod ini adalah seorang pencandu narkoboy Dia kasar, dia pencandu alkohol Yang tidak pernah mau menerima kenyataan tentang masalah kesehatan putri kami Dan dia juga gak pernah menerima kami Padahal rutin si Rod itu ngasih 1200 dolar tiap bulan Wak Pokoknya Didi ini betul-betul menanamkan di kepalanya si Gypsy Bahwa Rod ini adalah orang yang betul-betul jahat Jahat ya? Ih Dan dipercaya juga Wak siapapun Pun yang bertemu sama Gypsy mereka pasti akan kasian Dan langsung menyayangi Gypsy Kelihatlah sendiri ya Kesian gak nengok dia Gypsy ini udah badannya kecil Palae botak Pake kecamata Suaranya agak nyaring Kayak kekanakan gitu Dan dia menderita banyak penyakit Seperti yang selalu dikatakan mamanya Kepalae Gypsy ini memang botak Wah ya karena dicukur sama mamanya Inilah yang akhirnya ngebuat Gypsy terlihat seperti pasien kemoterapi memang Dan nantinya kalau misalnya mereka meninggalkan rumah Didi ini nanti dipakein tangki oksigen Dan juga selang makanan Yang pasti akan membuat orang-orang yang nengok dia Ya Allah kasihan kali anak itu Masih kecil Kok harus menderita penyakit kayak gini nak Ya kan? Nanti diwaya kalau ada orang-orang yang tengok mereka di banyak wawancara Kan mereka dipanggil tuh di wawancara siapa Banyak wawancara kan? Dan mereka melihat si Didi sama Gypsy ditampil Si Didi sama Gypsy ini selalu berdekatan Dan mereka selalu berpegangan tangan Orang-orang juga pasti liatnya Astaga Didi memang ibu luar biasa Dia selalu merawat putrinya yang malang Yang sakit seorang diri Masih gitu ya kan? Tapi waknya Banyak juga nih ada orang yang berpendapat Kalau pada saat si Didi ini megang tangannya si Gypsy itu Adalah bentuk kontrolnya terhadap si Gypsy Karena wawancara Didi ini tidak pernah melepaskan tangannya Dimanapun dan kapankun Dan bahkan pernah nih waknya suatu ketika si Gypsy ini dilaporkan Sempet di keceplosan Dia mengatakan bahwa Saya ini padahal gak sakit loh Saya bebek-bebek aja Didi waktu itu panik Dia tertengok nih langsung diremuasnya tangan si Gypsy Dengan sangat erat Yang membuat Gypsy ini langsung mikir Salah Salah ngomong aku Sampai suatu ketika wak pada saat Gypsy sendirian di rumah Didi ini tiba-tiba bakal memukul dia Dengan tangannya atau pakai gantungan baju Bukan sebagai hukuman karena dia keceplosan itu wak mungkin Tapi sebagai bahan klinis baru lagi Nanti setelah anaknya dipukul Didi ini akan bawa si Gypsy pergi ke rumah sakit Untuk bisa diperiksa dokter Nah pada pemeriksaan kali ini wak ya Mereka bertemu lah dengan seorang dokter ahli saraf Pemeriksaan kali ini ada dokter ahli saraf Namanya kita namain aja dokter Ming Aku gak tau nama dokternya siapa Pokoknya mereka ketemu sama dokter Ming Dokter Ming nanya lah Ini anaknya kenapa ibu? Oh pak dia menderita MS dokter Oh pak dia menderita MS Oh dok dia menderita MS dokter Dan saat memeriksa Gypsy Dokter Ming ini udah ngerasa curiga wak Dengan diagnosis penyakit MS yang dimiliki oleh si Gypsy Setelah mendengar penjelasannya si Didi kan Dokter Ming pun langsung lah menindaklanjuti Klaimnya si Didi dengan melakukan pengecekan lebih lanjut Dengan cara MRI dan juga tes darah wak Dan setelah diperiksa sama si dokter Ming Dokter Ming bilang Saya sama sekali tidak menemukan kelainan di tubuh Gypsy Gak ada yang salah sama si Gypsy Dan dokter Ming pun langsung nanya nih sama si Didi Kenapa bu Gypsy gak bisa jalan? Aku liat dia punya otot kok di kaki ya Kata dokter Ming Dan pada saat ditanya hal ini wak Didi langsung kesal Dia langsung pigi dia ninggalkan dokter Ming Sama rumah sakit itu Sambil dia bawa si Gypsy Pastinya gak ditinggalin anak sendirian situ Dan sejak saat itu Didi tidak pernah kembali lagi ke dokter Ming Karena dokter Ming tidak memberikan jawaban yang diinginkan sama Didi kan So hal inilah yang membuat dokter Ming makin curiga wak Dan akhirnya dokter ini pun pergi lah Memeriksa beberapa catatan soal latar belakangnya Didi dan Gypsy ya kan Dan disana menunjukkan kalau mereka sudah kehilangan segalanya Mereka tidak punya apa-apa dan segala macam Setelah itu dokter Ming ini pun mencobalah menghubungi beberapa dokter-dokter yang pernah menangani Atau didatangi oleh Didi ya kan Nah dokter-dokter yang dihubungin pun mengatakan bahwa tes yang mereka lakukan Sama juga menjelaskan bahwa tidak ada yang salah dengan Gypsy Dan terbukti Gypsy ini tidak menderita penyakit apapun kata dokter-dokter ini Nah jadi dari sinilah dokter Ming pun beranggapan Wuhh ada sesuatu yang gak beres ini udah terjadi Akhirnya wak dokter Ming ini pun menulislah dalam sebuah laporan resmi Bahwa saya percaya Gypsy tidak memiliki MS atau jenis penyakit apapun Apada tubuhnya Gypsy Dan dokter Ming malah mengatakan bahwa Gypsy merupakan korban Sindrom Munkassen by Proxy dari Didi Sindrom apa ya itu jadi sindrom perilaku orang tua Dimana si orang tua ini akan memperlakukan anaknya seolah-olah Seperti menderita penyakit tertentu gitu Dokter Ming juga bilang Saya merasa ada sesuatu yang mencurigakan disini Dan lain-lain Ditulis ya kan laporan resmi dia Tetapi wak ketika dokter Ming membahas hal ini Dengan rekan-rekan yang berbeda profesi dengannya Banyak dari rekan-rekan ini malah menyuruhnya untuk Wih udahlah aku lepaskan aja kecurigaanmu sama si Gypsy Didi ini Karena keluarga yang lagi kau bahas ini telah menemui banyak dokter selama bertahun-tahun Dan keluarga ini juga sudah sangat dikenal, dihormati, dicintai banyak orang Nanti gak akan ada yang percaya sama ucapan kau Ming Yang ada nanti dibilang kok malah pengen naik pamor aja Kata rekan-rekan beda profesinya dokter Ming tuh Dan sebenarnya gak cuma dokter Ming aja wak yang acuriga dengan gerak-geriknya si Didi ini Karena pernah ya disuatu ketika polisi ini sempat menerima telepon dari penelpon anonim Banyak juga sih yang percaya kalau si anonim ini sebenarnya si dokter Ming Tapi yang jelas si penelpon ini mengatakan kepada polisi bahwa saya percaya Didi sudah menganiaya Gypsy Gypsy ini tidak sakit dan Didi sudah menggunakan nama dan tanggal lahir yang berbeda untuk dirinya dan putrinya Kesehatan Gypsy baik-baik saja Dan dari laporan telepon ini wak kepolisian pun langsunglah melakukan pemeriksaan lebih lanjut nih kepada Didi sama Gypsy Mereka pun dateng lah ke rumahnya si Didi Dia tanyalah beberapa pertanyaan seputar penyakit anaknya kan Bu mohon maaf bu kami dapat laporan kalau gini-gini-gini Kalau ibu sempat mengganti nama ibu dan si Gypsy Benarkah itu katanya Di saat ini wak Didi jawab apa? Oh memang pak di beberapa rumah sakit saya sama anak saya suka menggunakan nama samaran Hal ini saya lakukan untuk mempersulit mantan suami saya yang kasar dan selalu menganiaya saya dan Gypsy wak Eh wak pak untuk bisa menemukan kami Karena itulah memang saya samarkan nama saya dan Gypsy Tuh katanya Nah kadang hal ini polisnya percaya-percaya aja kan Dan akhirnya laporan itu pun langsung ditutup Dan pastinya diketahui ternyata Gypsy yang malang ini hanya dimanfaatkan oleh Didi Didi sering memberi Gypsy banyak obat yang berbeda-beda Dan ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada si Gypsy Terungkaplah bahwa memang Didi ini sudah memberikan Gypsy beberapa obat berbeda Yang akhirnya membuat Gypsy ini pun jadi sering ngantuk, ngiler dan semacamnya Bukan ngiler, ngences maaf Dan karena tekanan inilah yang akhirnya membuat sepertinya si Gypsy ini sudah menjadi cacat mental Perkara ulah mamanya Kasian ya Nah si Didi ini kan karena memang dikenal dengan gaya bicaranya yang baik, santun, dia juga bersikap manis wak Jadi ketika ditanya sama orang-orang yang seolah-olah curiga sama dia kayak polisi tadi itulah Ya dia ini seolah udah tau mau jawab apa wak dan orang-orang bakal kembali lagi percaya sama dia Dan anehnya selain dokter Ming wak Pasti kalian juga ngerasain aneh juga kan sama beberapa dokter-dokter yang menangani si Gypsy ini kan Kenapa mereka tidak pernah curiga dan mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi dengan si Didi dan si Gypsy Dan menurut informasi yang aku dapat wah hanya ada satu laporan aja mengenai kecurigaan dokter dengan si Didi Gypsy Yaitu cuma laporan dokter Ming aja dari ratusan dokter yang didatangi sama si Didi Apakah dokter-dokter yang lain ini berbohong dan membiarkan Didi melanjutkan kebohongannya Apa jangan-jangan dokter Ming pula yang salah periksa ya kan Betulan sakit gak si Gypsy ini Atau mungkin positifnya beberapa dokter-dokter yang sudah memang didatangi sama si Gypsy Kan mereka gak cuma Gypsy aja pasien dia kan Waktu Gypsy udah viral ya mereka pikir oh kemarin perasaan baik-baik aja Oh mungkin sekarang betulan ada penyakit itu gitu Waktu dia periksa di dokter lain gitu kan Makanya gak tidak lanjutnya emang dokter-dokter sebelumnya ya gak sih Nah jadi semua tadi itu adalah satu peristiwa soal bagaimana si Didi ini ngetreat anaknya Dan banyak mendapatkan simpati publik karena penyakit anaknya ini Sekarang kita mulai lagi ke kehidupan pubernya Puber lah ya Si Gypsy ini yang makin bikin kalian bakal tengah-engah lagi Ya lanjut Oke Wak jadi peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2010 Dan selama ini juga Wak selama menjalani hidupnya Gypsy ini gak punya kawan Di sebelahnya rumah Didi sama Gypsy ini ada memang seorang wanita dan putrinya yang tinggal disana Putrinya udah berusia 24 tahun kita sebutnya namanya Aura ya Aura ini Wak kadang-kadang ya sering bermain bergaul atau berbicara dengan Gypsy Si Gypsy juga menganggap dia seperti kakak kandungnya sendiri kakak perempuannya gitu loh Tapi mereka sudah pasti tidak pernah hangout bareng karena memang alasannya Didi mamanya tidak menyukai si kawan ini Atau siapapun lah yang mendekati si Gypsy dan untuk menghilangkan kesepiannya tiap malam Wak Gypsy ini Diam-diam lah menggunakan komputer di rumahnya ketika ibunya sudah tidur untuk bermain internet di sela-sela waktu itulah Dan disana Gypsy pun menemukan ada situs kencan gitu Wak Nah karena Gypsy ini sudah beranjak remaja dia pun sudah di usia puber pengen juga lah kan kenalan sama lawan jenis Maka di situs kenalan itulah dia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Nicholas Yang kira-kira seumuran juga sama dia Mereka kira berkenalan ngobrol-ngobrol gitu lah ya kan Tapi Wak si Nicholas ini ternyata tanpa diketahui sama si Gypsy Dia ini memiliki catatan kriminal loh Karena dia pernah melakukan tindakan pelecehan Dan juga memiliki riwayat penyakit mental Wak Dan juga dia ini penyandang autis Gypsy gak tau nih Nah setelah berkenalan dengan Nicholas ini lah Wak Keesokan harinya Gypsy langsung lah menceritakan sama Aura tetangganya tua bahwa Weh aku baru kenalan sama cowok namanya Nicholas Eh kenalan dimana kau online-online aku nampak situs kencan Terus aku kenalan sama si Nicholas ini Oh Gypsy nampaknya senang kali Wak Dia bahkan ngayalnya dia bisa menikah nanti sama si Nicholas Kau lagi kesemaran-kesemaran ya kadilah Nah mendengar hal ini Wak Aura pun memberikan Gypsy peringatan lah kan Weh Gypsy ku hati-hati loh kalo misalnya berbicara sama orang asing Apalagi di internet kata si Aura kan Tapi karena Gypsy ini lagi kasmaran kali Wak Ini kesampingkannya nasihat kawannya itu Dan dari situs perkenalan itulah akhirnya si Gypsy sama si Nicholas Atau Nick lah ya kita panggil ya Akhirnya memiliki akun Facebook rahasia mereka sendiri Dan di akun Facebook rahasia itu Wak Mereka akhirnya chat-chatan lagi ngobrol-ngobrol lagi Dan tidak lama setelah berkenalan itu Tertiba si Nick ini memperkenalkan Gypsy ke BDSM Tau kalian? BDSM tuh ya itu praktek hubungan badan sadis Pakai kekerasan-kekerasan gitu lah Karena memang si Nick ini betul-betul suka kali sama BDSM Wak Nick ini juga mengatakan kepada Gypsy bahwa Dia memiliki kepribadian ganda Kadang dia bisa jadi jahat Kadang dia bisa jadi kayak anak kecil Bahkan salah satu kepribadiannya dia mengaku menjadi manusia surga loh Si Gypsy dengar itu ya dia percaya-percaya aja Bukan malah takut atau menghindar Enggak diladenin Makin diladenin sama si Gypsy Sampai mereka juga kadang sering ngirimkan A pop masing-masing Dan nanti foto yang dikirimkan namanya si Gypsy ini Terlihat Gypsy ini mengenakan kostum dan wig yang berbeda-beda Karena kan Gypsy bota ya kan Gypsy bisa dikatakan menemukan cinta pertamanya di Nick ini Wak Dan akhirnya setelah lama berkenalan dengan Nick di FB rahasia ini Akhirnya Gypsy memutuskan ingin bertemu Nick secara langsung Dan akhirnya mereka pun membuatlah rencana untuk bisa bertemu di bioskop Tapi kan karena Gypsy tau ini bukanlah hal yang mungkin untuknya bertemu dengan Nick di luar berdua saja Karena mama kan gak mungkin lah ngizinin dia pergi keluar Apalagi sendirian ya kan Apalagi bekencat Akhirnya Gypsy dan Nick pun membuat wah rencana pertemuan mereka Rencananya apa? Jadi gini nanti si Gypsy ini bakal ngirimin si Nick ini uang Untuk datang sendirian ke bioskop Terus nanti si Gypsy bakal ngajak si Didi untuk bisa menonton bioskop juga Terus nanti di tempat yang sudah ditentukan di bioskop itu Nick bakal nyamperin mereka nih untuk memulai percakapan gitu lah Seolah-olah si Gypsy ini tidak kenal siapa Nick Sampai akhirnya Nick piacara Nick ini bisa diajak untuk duduk bersama Didi dan Gypsy di bioskop itu Gitu itu rencana mereka ya Supaya apa? Supaya mereka punya kesempatan lah untuk berkecat Akhirnya Wak hari dimana rencana ini mau dilakukan pun tiba Dan Gypsy berhasil pula tuh dia membawa ibunya untuk pergi menonton film Cinderella waktu itu Yang Cinderella terbaru di bioskop itu Dan betul aja Wak Sinik pun pergilah sendirian ke sana Mereka bertemu nih seolah-olah tidak saling kenal Dan Gypsy pun berhasil mengajak si Nick untuk duduk bersama Gypsy di studio bioskop Pada saat itu memang Didi ini sempat nengok anda anak laki-laki di samping anaknya Sempat ngebatin siapa pria ini ya Kok ya bisa nonton film Disney sendirian Tapi dibiarkan aja sama si Didi tua Dan bahkan di satu kesempatan nih ha si Gypsy dan si Nick ini diam-diam Mereka menyelinap keluar dari studio bioskop Mereka ke kamar mandi dan disanalah mereka berhubungan Dan untuk pertama kalinya Yang membuat aku bingung tuh ya kok bisa Didi ini biarin anaknya pergi Seru kali bos Cinderella tuh sampai gak enggak anaknya menghilang dari pandangannya Entahlah tuh ya Yang jelas misi mereka di malam itu berhasil Dan mereka pun pulanglah ke rumah masing-masing dengan hati gembira Karena misi mereka sukses gitu Nah setelah pertemuan itu wak Gypsy sama Nick pun masih sering berkomunikasi Pastinya mereka saling mengirimkan pesan Bermusraan Sampai akhirnya Gypsy pun memberitahulah kepada Nick Tentang apa yang sebenarnya terjadi Soal dia yang tidak benar-benar sakit Gypsy juga mengatakan Didi sudah menyandraku, menyiksaku Dan aku tidak bisa melarikan diri dari ibuku Aku betul-betul tidak bisa lepas dari pandangan ibuku Nah Nick yang mendengar kekasihnya digituin ya Langsung ngerespon Nah tenang sayang Aku adalah pangeran tampan yang akan menjadi penyelamatmu Makasih sayang Aku tidak akan membiarkan kau disakiti Apa kau mau aku bunuh dia? Kata si Nick Enteng Kalian dia ngomong gitu Dengar itu Gypsy gak setuju lah Enggak lah Ngaco kamu itu sayang Nah si Gypsy pun nganggap itu yaudah Celetukan lakinya aja tuh Karena dia gak terima Gypsy di Aniaya di Sandra gitu lah Nah terus wak Di suatu malam Gypsy sama ibunya Didi pun betengkar hebat wak Entah apa masalahnya pokok betengkar hebat Dan mungkin karena dia kesal kali Setelah betengkar itu Gypsy langsung mengirimkan pesan ke pacarnya si Nick Sambil mengatakan Oke sayang Aku ingin kau melakukannya Aku sudah tidak tahan lagi dengan kelakuannya Aku ingin kamu membunuh ibuku Kata dia Oke baik sayang Kata si Nick Agar betul wak Mereka pun langsung membuat rencana untuk membunuh Didi Agar Gypsy ini bisa bahagia dan bebas Betul Mereka rencanakan Jadi nih wak ya Pada hari yang sudah mereka tentukan Nick ini datang lah betul wak Ke rumahnya si Gypsy Dan Gypsy pun sempat mengirimkan pesan kepada si Nick Yang Disini aku punya lakban Punya sarung tangan Punya pisau buat kamu ya Udah aku siapkan semuanya Kamu tinggal masuk Oke sayang Kemudian si Nick ini pun nyuruh si Gypsy Belang sekarang kamu sembunyi ya di kamar mandi sayang Terus tutup telinga kamu Supaya kamu gak perlu mendengar ibumu yang lagi sekarang Bayangkan sama kalian Oke sayang Kata dia Betul wak Gypsy masuk kamar mandi Nick pun langsung pergi ke kamarnya Didi Yang lagi tidur Dan pada saat memasuki kamar Didi Didi sempat terbangun wak Dan langsung berteriak Manggil nama Gypsy Dan tanpa menunggu lama Nick pun langsung menikam Didi Berkali-kali Yang akhirnya membuat Didi tewas seketika Alah Tewas Didi Dan setelah hal keji ini dilakukan oleh Nick Gypsy balik kembali ke kamar Disusul sama Nick di belakangnya Dan kalian tahu mereka ngapain Mereka berhubungan badan lagi Di kamar itu Mama baru dibunuh Ya Allah Kayaknya Wani gak ada harga sama sekali buat ko ya Ya Allah Udah nih Dan setelah selesai itu Mereka pun langsung mengambil uang tunainya Didi Sekitar 4.000 dolar Dan mereka pergi Membawa banyak barang bawaan Meninggalkan rumah Dan tinggal di sebuah motel wak Terus keesokan harinya mereka pun langsung pergi meninggalkan kota Nah senjata yang Nick gunakan untuk membunuh Didi wak Mereka bawa juga nih Untuk balik ke rumahnya si Nick Di Wisconsin Supaya tidak ada yang menemukannya di TKP Jika ada yang menemukan jasannya Didi gitu Mereka pun naik labus itu untuk menuju ke rumah Nick di Wisconsin kan Dan selama disana Gypsy pun tinggal di rumah Nick bersama keluarganya Nick Dan Nick ini memberitahu kepada keluarganya bahwa Gypsy ini adalah Tuna Wisma dan juga korban pelecehan Wow Akhirnya diperbolehkan lah sama gayanya Gayanya sama orang tuanya Untuk tinggal di rumah mereka Terus wak Pada sore harinya tepatnya pada tanggal 14 Juni wak Tiba-tiba Gypsy ini menyuruh pacarnya si Nick untuk memposting sesuatu di Facebook Karena Gypsy ingin seseorang segera menemukan mayat ibunya Didi Karena pada saat itu sudah beberapa hari mereka pantauin televisi Mereka tidak mendengar apapun tentang pademuan mayat di rumahnya si Gypsy Inilah yang membuat si Gypsy ini merasa agak bersalah gitu loh Karena tidak ada yang menemukan jasad mamanya Akhirnya betul wak Nick pun langsung lah buat di Facebooknya si itu di Facebooknya Didi Pelacur itu sudah mati kata dia kayak gitu jahat ya Jelas lah pernyataannya si Nick ini buat kawan-kawannya Didi heboh di FB itu kan Banyak yang komen apa nih kok ada komen kayak gini gitu loh apa yang sebenarnya terjadi Dan gak berhenti di situ aja wak Gak lama kemudian si Nick ini pun memposting sesuatu lagi dengan mengatakan Pelacur itu sudah mati dan aku sudah memperkaos putrinya Makin heboh lagi nih putrinya Gypsy Barulah dari sini para tetangga Didi yang juga melihat postingan aneh itu Langsung pergi ke rumah Didi dia ketok pintunya kan untuk memastikan Diketok-ketok gak ada jawaban Mereka pun mencoba lah melihat melalui jendela Pun gak nampak apa-apa wak sampai akhirnya mereka menemukan ada jendela yang terbuka nih Dan langsung lah masuk ke rumah itu Nah pada saat itu mereka juga udah sempat nelfon 911 wak sebelum masuk ke dalam rumah Dan ketika si tetangga masuk ke dalam rumah itu terlihat bebek aja Biasa-biasa aja gak berantakan sama sekali dan gak ada yang aneh sama sekali Tapi yang aneh adalah ketika mereka melihat kursi roda Gypsy tanpa Gypsy di atasnya Kemana Gypsy? Pikir mereka kan? Dan ketika itu juga polisi pun nyampe dan langsung memeriksa rumahnya Didi Polisi juga menemukan hal yang sama gak ada yang aneh dan berantakan di rumah ini Sampai akhirnya mereka sampailah di kamarnya Didi yang tertutup rapat Dan pada saat mereka buka disitulah baru wow busunya nyebar kemana-mana Dan mereka pun langsung menemukan mayat Didi yang sudah mengenaskan Dah ditemukan Didi ya kan? Nah karena kursi roda Gypsy masih ada disana Polisi mengira nih waduh ada seseorang yang datang untuk bisa membunuh Didi Dan membawa lari Gypsy Inilah yang membuat semua orang disana yang mengetahui penemuan ini jadi panik Wah Gypsy tanpa kursi roda nya dan tanpa semua obat yang dia minum Dia tidak mungkin bertahan lama di luar sana Kata orang-orang itu panik juga orang yang takut Gypsy kenapa-kenapa Dan pada waktu yang sama juga tiba-tiba ada lagi nih seorang tetangga yang ada di TKP Langsung menarik polisi di dekatnya Siapa tetangga ini? Ngasih ingat? Siapa? Aura Dia bilang pak beberapa minggu yang lalu saya tahu kalau Gypsy ini memiliki akun Facebook rahasia Dan dia sempat berkomunikasi dengan pacarnya pak Nah berdasarkan informasi ini polisi pun langsunglah membuka halaman Facebooknya Didi Dan mereka dapat melacak alamat IP dan juga postikannya si Nick Nah dari alamat IP ini kan bisa menemukan dimana alamat si pemosting kan wak Dan setelah dicek diketahui lah bahwa si pemosting ini berada di Wisconsin Tepat di rumahnya si Nick Nyah Tangkap Dapat Dan setelah memperoleh alamat ini Keesokan harinya polisi pun langsung menuju ke lokasi Dan mendatangi rumah Nick Di sana keduanya baik Gypsy ataupun Nick langsung menyerahkan diri wak ke polisi Tapi reaksi orang-orang setelah Gypsy ditemukan masih hidup ya Mereka mikir ya yeay Mereka menemukan Gypsy Gypsy baik-baik saja Dia aman Dia tidak mati Tapi setelah polisi melakukan siaran pers dan mereka melaporkan semua kebenaran di balik kisah Sedihnya si Didi dan Gypsy ini Polisi pun mengatakan Gypsy tidak pernah sakit Dia bisa berjalan Ibunya membuat Gypsy berpura-pura sakit Inilah wak yang akhirnya langsung menjadi berita yang mengejutkan seluruh isi kota Keluarga yang selama ini banyak orang menyumbangkan uang dan waktu mereka untuk bisa mendukung mereka Kenyataannya seperti ini Aku ada pada saat itu pasti shock kali tuh Geger wak memang heboh Marah kesel macem-macem Dan di sisi lain wak ketika Nick dan Gypsy ini dibawa untuk diintrogasi Nick pun menceritakanlah semuanya Gypsy pak yang meminta saya untuk membunuh ibunya Karena itu satu-satu cara bagi Gypsy untuk bisa keluar dari kekangan mamanya pak Ini bukan ide saya Saya disuruh Gypsy ya pak ya Nick tetap kekeh mengatakan memang saya yang melakukannya pak Tapi karena kan saya disuruh sama Gypsy anaknya Sementara itu si Gypsy pada saat diintrogasi ketika petugas datang Mereka pun mengatakan Gypsy kami minta maaf ya Ibumu sudah ditemukan meninggal dunia di rumah Gypsy dengan itu langsung wak pura-pura nangis dia Ah ibu Kenapa hal ini terjadi padamu Coba kaget seolah-olah dia gak tau apa-apa gitu Dan petugas pun langsung lah bilang Udahlah Gypsy kami udah tau kalau kau itu bagian dari kejadian ini Nick udah cerita semua sama kami Kamu udah gak bisa ngelak lagi sayang Sekarang kami coba ingin katakan aja lah apa yang sebenarnya terjadi Katakan yang sebenarnya Apa yang terjadi Kenapa kamu melakukan itu Gypsy yang memang udah gak bisa ngelak lagi ini pun akhirnya jawab lah pertanyaan itu dengan mengatakan Saya terpaksa melakukan ini karena Didi sudah menyiksa saya pak Saya mengaku pak saya ini memang betul-betul gak sakit Saya bisa jalan Saya tidak membutuhkan kursi roda Tapi ibu saya yang menyuruh saya seperti itu Saya tersiksa bertahun-tahun pak Kasian juga sih kalau udah kayak gini ya Tapi gak bunuh juga lah Dan ketika masuk ke pembahasan soal Idenya yang menyuruh si Nick ini untuk membunuh Didi Gypsy bersikeras wak mengatakan Saya tidak ada hubungannya dengan itu Tapi walaupun demikian Bukti memang sudah ditampilkan Nick dan kepolisian sudah cukup Membuat Gypsy dan Nick ini dinyatakan bersalah Dan langsung dijebloskan ke penjara Dan setelah keputusan ini Semua orang pun yang mengetahui kenyataan Bahwa mereka tidak hanya dibohongi oleh Didi dan Gypsy Soal dia yang gak bisa berjalan Gak sakit dan segala rupa Mereka malah dikagetkan lagi dengan fakta Bahwa Gypsy dan Nick yang sudah merencanakan Penghilangan nyawanya kepada Didi Setelah semua informasi keluar tentang bagaimana Didi memperlakukan Gypsy selama bertahun-tahun Simpati untuk Didi sebagai korban pembunuhan Dengan kekerasan pun dengan cepat langsung beralih ke putrinya Sebagai korban penganiayaan anak dalam jangka waktu yang panjang Oh dia melakukan ini untuk membela dirinya Tapi tetap aja salah ya kan Aku dari awal kesal juga pasti kan Kalian ngeliat si Didi Tapi udah diginikan kesian pula Siapa yang harus kita salahkan sekarang ini Ya dua-duanya lah nanya pula kalian lagi Dua-duanya Dan karena pengadilan mendapatkan fakta Bahwa ini bukan kasus pembunuhan biasa Karena Gypsy juga dianggap terpaksa melakukan itu Karena ibunya betul-betul jahat ya kan Akhirnya Gypsy pun mendapatkan tawaran Pembelaan untuk pembunuhan tingkat dua Wak Bukan pertama Jadi membunuh untuk membela diri lah gitu Akhirnya Gypsy pun hanya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara Dan kasusnya Gypsy pun ditutup pada tahun 2015 Sedangkan dengan Nick beda Wak Dia adalah orang yang betul-betul melakukan pembunuhan ya kan Dialah yang secara teknis sudah membunuh si Didi Jadi dia pun memiliki tuduhan yang lebih berat lagi Tapi Wak pada tahun 2018 Nick pun gak mau kalah Dia beserta pengacaranya Mengatakan Nick ini adalah anak autis Dan Gypsy adalah orang yang memiliki ide itu untuk menyuruh Nick Dan juri pun akhirnya dibuat jadi memiliki pilihan Untuk bisa menentukan apakah Nick ini bersalah Atau tidak bersalah Atas salah satu dari tiga tuduhan pembunuhan Pembunuhan tidak disengajakah? Pembunuhan tingkat pertama atau pembunuhan tingkat kedua? Juri membutuhkan waktu sekitar dua jam Wak untuk bisa menentukan fonis kepada Nick Dan akhirnya mereka pun menetapkan Nick bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dengan tindakan kriminal bersenjata Dan kemudian pada tahun 2019 Nick pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup Atas segala tuduhan pembunuhan Sehingga keduanya yaudah dinyatakan bersalah Sama-sama nih Gypsy di penjara 10 tahun Dan Gypsy akan dibebaskan bersyarat nanti di tahun 2024 Pada saat usianya sudah 32 tahun Dan selama di penjara Satu-satunya penyakit yang ditemukan di dirinya si Gypsy itu cuma penglihatannya aja Ya iyalah Bagaimana gak sakit mata dikasih kacamata setebal itu ya kan? Cuma matanya aja yang sakit Sebenarnya gak ada sehat ya Dan Gypsy juga mengaku dia lebih suka tinggal di penjara dibanding harus tinggal dengan ibunya Didi Oke wah jadi itu tadi kasus super rumit dari si Gypsy ini Gimana menurut kalian apakah hukuman yang didapat sama Gypsy dan Nick ini sudah cukup menurut kalian? Dan siapakah? Nih aku pengen tanya nih Siapakah menurut kalian yang menjadi ujung pangkal dari penyebab semua ini? Apakah Didi yang memang sudah menyiksa anaknya? Apakah Gypsy yang bertahan berdiam diri untuk tidak membuka aib mamanya? Atau Nick yang tanpa keinginannya dia sudah menghabisi nyawa Didi? Ya salah semuanya salah Tapi siapa nih ujung pangkalnya nih? Pasti kalian bingung juga ya kan? Tapi tolong aja lah Komen aja lah di kolom komentar di bawah Panjang ya video ini pasti kan? Pasti lah Maaf ya Aspi Hebu aku menggebu-gebu mapo ya Kalau di tadi aku ngugas aja Tulis pendapat kalian soal kasus ini di kolom komentar di bawah pokoknya ya Oke wah jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini klik like-nya Jangan lupa komen di bawah untuk video-video Dan sarah-sarah untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu kalau aku upload video baru And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku See you next video Wak Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Aaaaaah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.